Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gue Dan kali ini kita akan lanjut lagi serial diari game kita, yaitu Final Fantasy 2 Kali ini kita sudah mendapatkan Crystal Road Item yang dibutuhkan untuk kita bisa masuk ke dalam misi Dio Tower Dimana disana kita harus mencari menu dan menemukan Ultimatum Nah, tujuan kita berikutnya adalah menuju ke si misi Dio Tower tersebut Posisi itu ada di, kita keluar dulu lah, ngecek di World Map Oh iya, tapi sebelum itu gue juga pengen ngasih tau Jadi beberapa item udah gue jualin, terus beberapa magic udah gue pake Dan setelah gue juga habis baca-baca juga di internet Bahwa ternyata, kalau kalian ingat kita sempat mendapatkan magic namanya Osmosi Osmosi apa Osmosi? Osmosi kalau nggak salah Nah, magic ini berguna untuk menyerap MP musuh Terus habis itu menjadi MP kita Yang mana ini sangat berguna banget untuk si Maria Sehingga kita nggak perlu lagi pake ether untuk si Maria Makanya, ether yang gue sedaiin disini Ini misalnya seperti ini, ada dua Itu gue akan bener-bener Sepertinya akan lebih gue pake untuk si Vireon Karena Vireon lebih kita pake sebagai healer sih Terus juga sebenernya ada Ini magic drain ini Dimana magic drain ini sebenernya mirip kayak Osmosi Tapi bedanya dia nyerap darah atau HP Dan tadinya kita dapet dua Tapi karena gue pikir kayaknya kita nggak butuh-butuh banget sih Kayaknya ya, makanya akhirnya ya gue ini aja Gue jual aja satu Gue sisain satu lagi buat jaga-jaga Kalau misalnya gue kepengen pake atau kepengen nyobain magic ini seperti apa Nah, itu aja dan beberapa item juga udah gue jual-jual Sisanya udah ready to go lah menuju ke Missyidio Tower Kita ke world map dulu untuk ngecek Untuk gue ngasih tau juga dimana letak si Missyidio Tower Kita buka dulu world mapnya Nah, kalau misalnya kalian lihat Di bagian atas itu ada kayak lingkaran putih yang ada lubang masuknya Di sebelah kanan atas itu adalah Altair Terus abis itu di sebelah kiri itu yang kayak ada pulau kecil di tengah-tengah lingkaran itu Nah, itu dia Missyidio Tower Sehingga untuk menuju ke sana kita mau nggak mau harus balik ke Altair dulu sih Harus ke Altair dulu baru kita kesana Dah, langsung saja on the way kita menuju kapal Dan menuju ke kota Altair Semoga nggak ada musuh banyak Sayangnya kita nggak bisa langsung otw ke atas gitu loh Karena kapalnya harus muter Apa nih? Oh mantis Ya, 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 easy Easy enemy Siapkan blizzard Normal attack dari si Guy dan Layla Boom Normal attack tetap kecil sih Nggak apa-apa, naik serang aja Layla Biar dia darahnya bertambah ya kan Karena gue udah seneng banget ya sama Layla nih, gila Semenjak gue kasih Oracle Comb Dagger I love her So much The damage is really good Pretty strong Dan negativity video naik Mantap Mana kapal kita Di sebelah sini Masuk ke kapal dan kita menuju ke kanal Dimana kita Bisa ke kota Altair Gampang kok, di sebelah kanan doang Nah, bisa naik atas sini Ini kanalnya Baru kita ke kiri Perukat Altair nggak ya? Nggak salah ya Ini dia Ikutin aja jalan di kiri Kemudian ini Nah, kita lihat ke kiri sini Baru Kita Kesini Ini dia Hup Tenggelam ke dalam sesuatu Damage Damage Gak ada musuhnya di sini ya? Wah Oh, ada musuhnya Kita lihat Ikan-ikan Mantarai Kita coba dengan Normal Tag Lah Layla-nya nggak ada Wah Waduh Ini Gue nggak suka nih Nggak suka saya nih Oh, tapi biasanya tanda-tanda Kalau misalnya ada karakter baru tuh Kayak gitu tuh Karakter yang Kempat pasti hilang Aduh Tapi sedih sih gue Aduh Layla Nggak seneng banget gue pake Layla Uh, nice Standard berguna banget disini Ini kok kayak di dalam Perut Sesuatu gitu ya Tuh, lihat tuh Di bagian atas background Menjijikan gitu Ditelan sesuatu Ini kita ini Ya kan Boltfish Dia bisa ngasih thunder gak ya? Atau cuma karena cepat gitu maksudnya Lah Dikasih thunder malah naranya Nambah Waduh Jangan kasih magic Berarti kalau Boltfish Uh, seribu marsegil Oke Twist Sepertinya oke Kita coba cek Dengan giant helmet Wow Wow Tapi sebelumnya kita cek dulu statusnya Oke Efesiennya tidak berkurang berarti Approve Berarti mantep Kita lanjutkan lagi berarti Cuman item kita penuh sih Jadi gimana ya Kena Apa sih ini? Asam ya Ya kita lanjutkan dulu Sea Dragon Kayaknya tadi kita gak bisa Apa namanya? Attackan dengan satu karakter Jadi gue akan fokusin Virion dan si Guy Sementara si Maria akan magic ke belakang Uh 126 damage Ke Guy Wow 200 Waduh Naik lagi nih darahnya Darahnya si Guy Fix Fix naik lagi Wih dih Langsung mati sama Thundernya si Maria Mantap sih Untung Untung gue juga fokusin thunder ya Jadi maksudnya gak Gak cuman Apa Satu magic doang yang gue fokusin gitu Gak mati doang Gila Yah Kabur lagi yang itu Sebel Gak apa deh Sunem Sunem Tsunami Gaknya itu Sunem Aduh miss Yaudah gak apa-apa Tadi gue udah kasih thunder Jadi pasti langsung mati dia Bye You won 900 skill Intellect up Bagus Maria semakin strong Dengan magic-magicnya Aduh penuh ya Apa yang dipakai ya Aduh Udah di ekip Udah penuh semua lagi Aduh Ini key item nih Kenapa Aduh gimana ya Gue pengen buang Tapi sayang Medan Geist Kali dibuang ya Tonidil aja deh Ya jangan deh Medan Geist aja Karena gue udah punya banyak Beberapa karakter Maafkan aku Medan Geist Power armor Coba ya Kill blackguardnya Kita ganti dengan Ih gak deh Gak jadi Kau denger guys Nah Kecil Gak usah Kalau kayak gitu Biarin aja Nah kita lanjutkan lagi Ikutin saja jalannya Ikutin saja jalannya Musuh disini juga Tidak begitu Annoying Tidak begitu menyebalkan Kita bisa tetap menggunakan Tandernya si Maria Sementara kita single target Sementara kita single target Gila sih Bahkan Virion juga gak Enggak oteka tuh Menunjukkan Seberapa kuatnya monster Yang ada disini Wuh gila Udah dong Gaya sama Maria juga Eh sama Virion juga Enggak mati dong Wow Kita bener-bener Bergantung sama Maria Ini Ya gak apa-apa deh Bodo amat Wah gue heal dulu deh Abis ini Pakai si Virion Gila Strong gila sih Mantarai Oke Tetap fokus nyerang Kemudian tetap pakai Eh salah jalan fire Thunder Thunder Abis itu Ya normal attack aja Gapapa 148 Wow Ini fix Kalau gak naik darahnya si Gai Si gila Mati kau Oke kita heal dulu ya Heal 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 C'mon Wuh Strengthnya meningkat Dan Gai darahnya bertambah Bagus Dengan begitu Kita akan pakai ke Cure Ke si Gai Wih 400 Sekali lagi deh Karena tadi Keliatannya Wah gila Cuma 300 Gap sampai malah Nah Lanjut saja lah Wuh Ini asam Ini gue rasain Ini kita di dalam perut Sesuatu sih Ditelan sesuatu Ini Ikan paus Tapi Ikan paus Masa kayak gini Kok ada orang Bentar Ini Kok ini kayak Ruangan rumah Gini ya Kan Kita ada di dalam perut Leviathan Bukan Paus dong Leviathan Gila, Leviathan Kalau versi Inggrisnya Leviathan, tapi Leviathan ya, kita gunakan Leviathan 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 menelan kita semua Aduh penuh lagi Aduh Kalau gitu, biar gak terlalu Ini, biar gak terlalu sedih ya Ini Nah jadi kita pakai Aether Gak sia-sia banget Gue kalau punya Asmi Asius 1 lagi, gue kasih ke si3000 Verion, sumpah Oke, nice Nice Power Gloves Tadi power armor, terus ini power Drops Kita ngomong di atas ya Dan who are you guys Terus kita bisa ask Coba kita tanya dari Wild Rose Gatau Gue cobain aja semua ya Mithril dia gak ngerti Dreadnought apalagi Airship juga gak tau Sunfire gak tau Godus Bell gak tau Dragoon Oh Richard ini nyangan-nyangan nih Yes I'm a Dragoon kata dia What they've been destroyed That's absurd kata dia Oh maksudnya ngomongin kota Dace kali ya Wyvern Kenapa pertanyaan siapa kalian kata dia Misi dia Aku sudah pernah ke misi dia kata dia Mas dia gak tau Ultimatum Bagaimana kalian bisa tau menggunakan hal tersebut kata dia Ya gak tau sih Ada item bisa dikasih gak sih Gue juga gak tau nih Keluar gimana Item coba ada sesuatu yang bisa kita kasih gak ya Oh pendan 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 You can Eh bisa Eh Kanur Dragoon What they've been destroyed That's absurd Wait a minute Oh Mungkin Ini kali Nah So you came for Ultima 2 Let me join you Ada kapal disana Tapi ada monster yang menghalangi jalan untuk keluar kata dia Bener kan Richard the Dragoon Richard the Dragoon dong Ini yang diomongin sama si Siapa namanya Si Wyvern terakhir Ya ampun statusnya Paling benci sih karakter-karakter dengan status apa kayak gini Sumpah Jangan pake giant lah Pake tips aja Tapi dia pake wing blade sih Sama kayak punya si Vireon juga Jadi ya Kita liat status attacknya 5-4 Uh tapi skill swordnya 8 dong Go kill Vireon level berapa ya Vireon juga 8 Wah sama coy Hah tapi statusnya kecil banget dah Aduh Gue males banget tuh ngebuildnya lagi Apakah kita akan terjebak disini selamanya Kata si mas-mas yang itu Cobalah kita ngomong sama orang-orang disini dulu Kita terjebak disini Karena Crystal Rodnya orang tua bodoh itu Kata dia Aku udah hidup disini 10 tahun Gila Leviathan adalah monster yang menjaga Bicidia Tower Dia akan melan siapapun yang memiliki Crystal Rod Kata dia Dan aku membawanya satu kesini Gar-gar kakek itu Berarti Ya ampun Berarti datang kesini tanpa persiapan Eh kita kena poisonnya Sorry Sorry Dory Strawberry Eh gak ada sesuatu disini Ih gue cuma gak bisa-bisahin darah gak penting doang Kita kasihin dulu Ini jualan ya If the monster wasn't there You could escape through Leviathan's mouth Kalau misalnya gak ada monster disana Kalian tuh bisa kabur Lewat mulutnya Leviathan Gitu ya Kita ditelan hidup-hidup Gitu ya Well gue pengen nyobain Kesini bisa gak ya Ada sesuatu Nothing Nothing Oke berarti cuma di kota Missidio doang Yang rak bukunya bisa menjawab banyak hal Oke Kalau begitu Kita Menuju Ke lantai berikutnya Richard Richard Gimana cara gue ngedein skillnya Richard Pukul diri sendiri kah Tapi kita kasih tantet dulu ke si Mantarai Karena Mantarai tuh demiknya paling gak ada otak Sementara dia gak ada magic ya si Richard Ya kamu Kamu Gimana enak ya Udah lah pukul diri sendiri aja lah Bodoh amat Semoga dia bisa naik Yah mantaranya kabur lagi Si Dragonnya juga kabur Kabur aja semua Aduh Sakit dong Dia mukul diri sendiri Hampir Hampir mati sendiri Goblok Aduh Oke 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 Thunder Normal tank Gila gila Kocak banget sih Richard Goblok Aduh Mukul diri sendiri sampe segitu Tapi demiknya sakit dong Wow Richard Aduh Lupa lagi kalo Bolt dikasih magic Mak gak mati Malang isi darah Untuk mati sama gak ya Semoga naiknya darahnya Richard Stamina up Tapi darah tidak bertambah Kurang ajar Pakai penjaga aja lah Harusnya langsung max Oh enggak deng Sekali lagi Oke 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 Dah kita mulai Menjelajahi Oh Itu di atas empat Gigi ya Oh ini udah mulutnya Oke Kasih dulu berarti You're carrying too much Udah lah Gue pake ether ke si Maria deh Walaupun gue punya Osmeose itu ya Diamond Shield Ada monsternya Diamond Shield tuh gue udah pernah dapet sih Dari Adamantais dulu tuh Oke Red Soul ini Gue udah pernah ngelawan Kita udah pernah ngelawan sih sebenernya Tapi gak gue tunjukin kayaknya di video Kemaren gak Gue gak salah Video episode kemarin Karena disitu Ada dia Red Soul ini Terus juga ada yang Red Moose itu Terus ada Yellow Soul juga Kalau Yellow Soul di OTK sama Virion bisa Tapi kalau yang Red ini gak bisa Dan kita gak bisa pake magic disini Jadi Gue akan normal attack Ini guys sama ini disitu Sama ini disini Oke Pranty Strike Tuh kan gak mati kan Harus barengan sama karakter lain Wow Richard Speednya kenceng juga tuh Wow Wow Amazing Saya takjub Saya melihat Richard ini Boleh juga Wah boleh juga anda bang Hmm Damagenya sakit loh Bener Wow bener dong damagenya Star sama Virion ini mah Cuman Darah sama MP nya sih ampas Oh Spirit up Strength up Intellect down Strength up Tunggu gue lupa sih Diamond Shield itu dengan Lamb Shield itu gedean mana sih sebenernya Sama sih sebenernya Hmm Kalau gue gak salah inget ya Kalau gue gak salah inget nih Dari pengalaman gue dulu Main di Final Fantasy 1 Gue pernah baca deskripsinya Kalau Diamond Shield itu Di Final Fantasy 1 Mengurangi damage Tipe Lightning Ya jadi Dia memang gak Gak ketulis kayak Lightning Shield gitu Jadi dia tulisnya cuman Diamond Shield Tapi deskripsinya dia ngurangin Serangan tipe Lightning Tipe Lightning Nah sementara kalau yang Ice sama Flame kan jelas Ice itu mengurangi tipe Ice Flame mengurangi tipe Fire Nah yang Lightning doang nih Yang agak Agak-agak kurang Nah berhubung musuh So far sih jarang yang pake Tipe Lightning ya skillnya Jadi gue akan tetep Menggunakan Flame Shield Terlepas dari musuh Pake Apa namanya Mungkin nanti di boss-boss kali ya Bakal ada yang sering pake itu Oke gue gak akan pake Jangan pake magic deh Normal teks ke belakang sini Kamu kesini Kamu pukul diri sendiri saja Gak mati dong Bener Hup 321 Semoga dia gak dipukul Ya ampun Kabur lagi Dua kabur Ya kabur aja semua bodoh Benci gue Kalau musuh-musuh yang sering kabur kayak gitu Oh tapi Richard narak Narak lagi Darahnya naik maksud gue Jangan si guide deh Biarin Pirion aja Langsung max Gapapa Gapapa Richard Pelahan tapi pasti Kamu bisa jadi lebih kuat Oh itu ada kapal sama ininya Tapi gue belum ke atas Jadi gue pengen ke atas dulu Ambush Eh baru gue bilang Jarang musuh pake thunder Bold fish pake thunder Tapi cukup sih Jadi gak masalah juga Cuma 90 Nah kalau kayak gini gak apa-apa nih Ini kayaknya bakal naik nih darahnya si Richard Wah Wah Ke atas Ini di bawah Kamu bantuin si ini aja Nah kamu disini Mati gak ya Tidak mati Saya lupa Kabur lagi disitu Si gue musuh disini kabur-kabur Mulu Terus kok pake fire Oh Oh bold fish itu cuman Nyerep ini doang ya Thunder doang ya Lightning doang gitu ya Oh Oke 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 Kalau fire berarti bisa Menarik Oke kita lanjutkan lagi lah Ke atas dulu Tuh dia ada kotak Isinya udah loh Penuh Tas kita Sialan Apa lagi yang harus gue buang ini sekarang Power armor giant ini Gue gak tau sih Power dengan giant itu gedean apa Gedean mana Coba kita ganti nice-nya dengan power ya Uh lebih gede power Evasionnya berapa Ini sekarang 66% Dengan power ya Dengan Knight Apakah sama atau gak Oh Lebih Lebih nurun malah Berarti lebih bagus power ya Oke Selamat tinggal nice Ganti Nah terus Kalau untuk yang shieldnya Golden dengan diamond Sama deng Coba kita cek diamond Apakah akan menaikan Atau mengurangi Evasionnya gak sih Tetap sama ternyata Ya udahlah Kembali ke golden aja Oh silver queer Itu gue buang deh Kayaknya gak begitu Gue guna nih Ini kenapa gak gue jual tadi ya Bodoh Oke Eh salah Gaya sword Wait a minute Wait a minute We have wing blade in here Wing sword maksud gue Wow nambah 10 dong Berarti kerasannya bisa gue buang atau gue jual nih kayaknya nanti Oke 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 Very nice very nice Tunggu gue tuh pengen kasih magic sih sebenernya ke si Richard Drain aja deh Gue gak punya cure gitu-gitu soalnya Misalnya juga gue jual Apa gak gue beli Apa Gak gue sediain kayak Thunder Fire Blizzard gitu Ya gak apa-apa deh Nah ini mantarai Ini bergantung sama thundernya sih Siapa namanya Mariah sih Ya kamu pukul diri sendiri dulu deh Hmm masih 291 tapi demikiannya Belum se strong yang gue pikir Ya it's okay lah Wuh 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 Waduh kabur lagi yang disitu Ini Mereka kabur apa karena kita terlalu kuat Apa gimana ya Gue masih Gak ngerti gue Apa yang menyebabkan mereka kabur Ya Alasan yang paling logis memang karena kita Statusnya sebenernya jauh di atas mereka gitu Tapi Gak ada penjelasan yang jelas gitu loh Gue baca di guide juga gak ada yang ngasih tau kayak gitu Kalau di Dragon Quest kan jelas di guide ini kasih tau Kalau misalnya musuh sering kabur Itu artinya status kita yang lebih kuat daripada musuhnya gitu Jadi musuh memang didesain untuk kabur Cuman di FF2 ini gak ada penjelasan ya Seribu gil I'll get you up Richard stamina up Dan darah juga naik Bagus Kita bisa pake magicnya Si Virion Cure Pada Richard Mereka masih gai juga deh Oke Very nice Nah kayaknya kita udah mulai siap Kayaknya siap lah ya Ngelawan si musuh ini Oke kita mulai Satu dua tiga The roundworm blocks the ship Oh jadi musuhnya roundworm Menghalangi apa Bukan menghalang gak sih Ya menghalangilah bener Menghalangi kapalnya Uh denjaran duluan What the 700 Oke kita pake strategi yang belum pernah kita coba Kita hasta semuanya Kemudian Coba thunder kali ya Sama biasa Oh atau pake ini Blizzard kali ya Blizzard kali Coba kita cek Blizzard Biasanya Blizzard Langsung musuhin kayak gini nih Normal tag dan normal tag Nah keuntungan pake Virion Di tengah battle itu Oh si Virionnya gak bisa nambah Ya Tapi guy gak apa-apa deh Guy lumayan Berapa Blizzard Cuma 287 Coba fire kali abis nih Wow gila sakit terletuh Gue heal aja dulu deh Heal Eh Iya deh heal aja Daripada nekat Gue blok Coba pake fire Sekarang Terus tetap normal tag Dan kamu juga tag Sure Ke guy Nice 800 tambahnya Wow Kecil Demeknya Kalo ke Virion Gila Strong banget tuh Berarti black guard Uh 342 Lebih bagus Daripada Wizard Wow Oh iya Karena level 8 juga sih Kalau begitu Yaudah lah Langsung normal tag aja Tetap pake fire Normal tag juga Dan Richard juga normal tag Gue gak mau So-soan naikin Darahnya Richard Segala macem Aduh Langsung mati lagi Ya udah deh Ya langsung mati Pas banget Kalo aja dia tadi nyerang Yang lain gitu Selain si Richard Si Richard Ya Uh guy X nya nambah Si Richard pasti gak mati sih Jadi yaudah lah Gapapa Kita pake life nya si Virion Hidup kembali Kemudian kita pake cure Lan hidup kembali Eh tapi cuma setengah doang Ya oke Oke Kita sekarang Menggunakan kapal Dari Oh ini kapal kita tadi ya Kapal kita tadi tuh Yang ada di depan Dan itu dia dalam Isi dia towernya Oh ini crystal rodnya Yang efek ya Wah Dan kita masuk Kok belum ngosep dong Goblok Untuk bisa keluar Yang pertama kita pake Adalah pake cottage dulu Tentu saja Kenapa Karena cottage tuh Apa namanya Restore semua darah karakter kita Baik MP dan darahnya Kemudian tentu saja Kita save Karena kita udah Kalo dalam kondisi kayak gini Kayak misalnya kita balik lagi Mungkin kita harus Ketelan lagi Kalo dia Di dalam mulut Neleviathan Dan Sekarang kita akan coba Menjajal misi dia tower Hup Eh Mana nih Oh iya gitu Gua kira tadi kena ape Coba Inilah dia Tempat dimana Minwoo berada Mencari ultimatum juga Disini Kita ke kanan dulu Ada potak Musuhnya seperti apa ya Disini ya Staff Ghost Dan gua lupa posisi Risha di belakang Sial Kalau begini Tidak ada cara lain Sebelum kita pake payah Di belakang situ Lalu Gaya disini Dan kamu Richard Kamu Mungkul dari sendiri sih Sebenernya Tapi Karena di posisi di belakang Juga gak bisa kayaknya Wah gila Gaya swordnya 700 dong Gokil Uh apaan tuh Scourge Pas 61 Oke Ngapain itu si ghostnya Uh kenapa tuh Kenapa tuh Kenapa tuh Cures Wah Bisa disembunin pake Esuna gak ya 1300 Dan pake payah 8 Gokil Oke Anggap berikutnya Tar dulu kita jelajahin dulu lah Werewolf Hmm Tander aja Guys Orang itu Kamu serang diri sendiri deh Oke Belum mati Bagus Kayaknya gue akan lebih sering pake Cure nya si Maria Karena Maria kan bisa Osmeosis Bisa 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 Sekaragi Sekali Sekali yang naikin skill cure nya si ini sih Bener Maria Level 3 doang soalnya Cuman Oke kita ke atas ya Tadi belum ke atas Itu udah kotak Wuh di kiri juga udah kotak Bikorn itu musuh Boss ya sebenernya Kita coba pake tanda Udah lah fokus aja lah si Richard mau guy Sejujurnya memang gak takut sih gue Wah mati juga ternyata sama si Richard Berarti guy nya sia-sia Oke gapapa Hmm ini disini Tetep pake tanda Berarti kesibikon Ini kesini Dan ini kesini Richard dong diserang Biar dia darahnya naik gitu Guy mulu Ya gapapa sih sebenernya Cuman maksud gue Richard tuh darahnya di bawah seribu loh gitu Karena dia belum mati Mungkin lebih baik kita menggunakan Virion untuk mukul Richard kali Eh jangan ya Takut gue Sumpah takut banget Ini Nah si Richard mukul diri sendiri Semoga dia belum mati sih Ya mati dulu kan yaudah Hehehehe Ya 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 2000 serat skill Oke Kita liat Ih banyak banget staff-staffnya Kayaknya gue buang-buangin ya Yang gak guna ya gak guna gitu Terus Eh tadi tuh yang diatasnya kita belum ambil ya Nih ghost ini sebenernya nyebelin nih Ini gua pakai magic fire lah Kesini Ini berarti kesini Dan ini kesini Mana ya duluan ya Hmm ini deh Mati satu Nah kena scorch Waduh Mati dua Mati tiga Very nice Cure dulu lah sih Jaman namanya Gainya Tapi gak Naik darahnya Gimana sih Gainya Oke Kita sampai berapa ya Eee Pakai cure virion deh Yah cuman tiga ratus Nah gitu dong Empat ratusan lah lumayan Minimal empat ratus lah Biar gak sedih gua Tadi tuh Lah iya Ini jalan rahasia lagi nih berarti Mana nih Mana dia Samping kah Oh iya bener samping Yeay Aduh ada musuhnya Empat ghost Eeeem Kita bisa serang yang disini Kemudian pake fire Di belakangnya Kemudian ini disini Dan si Richard di atas Agus Nah kalo kayak gini Gimana gue mau naikin Darahnya Richard nih Coy Serang tuh Richard dong Jangan yang lain Yang lain udah gak butuh Butuhan Richard deh Sumpah Haa kasih yang Richard Mau gimana lagi Baik lah kalo begitu Kan jadinya si Maria magai doang Yang darahnya nambah Ya kayaknya cure diri sendiri lah Sekali lagi Hup Oke 2800 cukup Aduh penuh lagi ya itemnya Gue udah terlalu banyak dapet Staff 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 Ini sih Gue bingung sampe Buang ya Apalagi Ini kena 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 Buang aja Nah Ntar yang lain Kita buang White rope Wuuu Wait a minute Buat Maria Kayaknya oke Bener dong Nambah defense Jauh banget Oke lah Goldnya tuh Kita kasih Kita Kalo kasih Richard Nambah berapa ya Power Nambah gold Hmm Lebih bagusan power Oke Oh Richard bisa Ini ya Baru Lihat gue Kamu bawa Satu gold needle Sama Yaudah Kalau ini Gak bisa ya Harus item Yaudah Lumayan Biar Biar gak Penuh-penuh Banget Tas kita Oke Kita udah di atas Udah di kanan Kiri yang belum dicoba Wuuu Musuh baru tuh Imp Jujur agak takut Jadi kita coba Serang dulu Gini Terus gini Oke Let's see Yah langsung mati Sama Virion rupanya Yah langsung mati Juga sama Richard Oke Berarti Imi itu bisa langsung Dibunuh Sama Richard Dan sama Virion Oke 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 Tidak masalah Tidak masalah Kemudian Pakai thunder Normal tag Dan normal tag Dari Richard Harusnya tadi gue Mukul si Richard sendiri ya Maksudnya mukul dirinya sendiri gitu Biar darahnya bertambah Lupa gue Gue agak takut Meng-greening disini Aduh staff lagi Apapahan sih Staffnya kayak gini-gini Mul Nyebelin Sini ada gak item Gak ada Oke berarti langsung Ketengah kita Waduh Hilgy Gas dong Wah Ini monster Musuh yang paling Gue benci Tapi di satu sisi Gue kangen juga Ketemu sama dia Itu kalau yang di belakang Gak usah peduli lah Damagenya gak ada apa-apa dia Oke Kalau kayak gitu bisa gue fokus Nyerang diri sendiri Richard nih Oke Let's go Oke 224 Walaupun kita udah pake Gaya Blade Oke cukup ini Untuk naikin darahnya Uh Seribu dong Ogre killer Iya juga ya Apa kayaknya itu Kekuatan ogre killer Gila Seribu dong Sakit jiwa memang Eh Gue pengen nyobain osmeosis deh Os Mesih Iya kan Coba kita ambil dari yang bawah Ini disini Lalu kamu Sama di belakang Ih gak mati dong Ya melendak deh dia Yaudah lah Dar Cuman 20 Duh gericor Dar Jalan virion Nol Hahaha Haduh Berapa osmosenya Uh 30 Namanya lumayan gede Wah Literally Maria Tidak akan kehabisan MP Bagus Bagus Maria Bagus Tapi posisi osmosenya Di kanan banget Nanti gue tukar dengan si cure Oke Bagus 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 Wah Aman nih Berarti magic dari si Maria Cuman kita harus agak Agak takut dengan si Virion aja Ini sekarang nih Karena MP nya bisa jadi habis Tapi gak usah khawatir juga sih Karena gue juga udah pake cure kan Ke si Maria Nice 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 Wah Gue jadi pengen balik lagi ke Ini deh Apa nama tempatnya tuh Arena Koleisium Arena itu Untuk mendapetin osmosenya lagi Kasih ke si Virion ya kan Sama kasih ke Guy juga Sama Richard juga Ternyata Aku mau ganti dulu Nih Oke Sekarang kita ke tengah Berarti Dan menuju ke lantai berikutnya Hup Missy Dead Tower Lantai kedua Wah Api-api gini kan Bentuknya maze lagi Atas dulu lah Aduh Ini musuh kayak gini Skip-skip aja lah Musuh paling ngampas Yang paling gue benci Ini Mari kita lanjutkan Wuh Dua kotak dong Flamebow Udah punya Flamestuff Bukan yang kita udah punya juga Eh Flamestuff Flame Tuh Udah punya dua kan Terlalu banyak Equip nih kita sekarang Waduh Oke lah Kalau kayak gitu Ya 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 Oke Sekarang kita coba Ke atas kiri kali Kita kan udah di atas Atas kanan udah nih Ya kan Sekarang kita Menjelajah Ke kiri atas Musuhnya Seperti biasa ini Itu pake blizzard Guide Dan recharge Menyerang ini Oke 880 Menyerang spekter Sakit jiwa Sakit jiwa Hup Hmm Super mantap Super nikmat Yeay Berhasil Eh Ya 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 Eh Dapat item Item Skip Kita ke kiri atas Ya kan Kesini Eh Tembus Hansel gue Kepencet loh padahal Ya udahlah Kita atas dulu coba Aduh Lupa gue Biasa kan kayak gini Ih Apaan nih Baru ketemu Basilis Hmm Apakah dia kalah Sama blizzard juga Ya Gue akan uji coba Dengan damage biasa dulu Uh 600 Tapi gak mati Berarti gede darahnya nih Oke 822 Langsung mati dia Hmm Gaze Itu skill apa Dia kabur Aduh Ini kasih blizzard Kabur lagi Ya 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 Karena dia belum ngasih Element Jadi gue belum tau Ini des Menyebalkan apa Gue osmosi aja deh Osmosi ini kayaknya Makin gede levelnya Makin banyak juga MP yang bisa kita sedot deh Jadi Akan gue pake deh Akan gue pake Kalo misalnya ketemu Musuh-musuh yang Kira-kira bisa di kill Dengan gampang Hah keluar Berarti ke kiri ya Itu ada kotak Kill dulu Karena tadi kebetulan Ketemu musuh yang Rada banyak Dan gue nyedot banyak Apa namanya MP dari musuh Jadi sangat mantap sekali Osmosi ini Wah gila Ini revolutioner Skillnya ini Dari yang tadinya Gue benci banget Harus beli-beli Pake Aether terus Sekarang jadi seneng banget nih Maria bakal jadi Apa ya Sakit sih Bener Sumpah Jadi kalo misalnya lagi Ketemu musuh yang banyak Dan gak terlalu susah Gue bisa sekalian farming Ya bukan farming Grinding skill Darahnya si Richard Sambil juga nyedot MPnya Wuh lupa MP6 Pake penyekai aja deh Biar resunanya dikit lagi tuh Wuh Gue juga harus gedein resunanya Si ini nih Si Guy nih Eh Tadi ke kiri Kemana tuh caranya tuh Eh disini muter lagi Lah iya Aduh Oke lah kalo gitu Wuh Mantap sih Mario Gue bisa pake Kione terus nih Buat si Richard Mending pake Apa namanya Kione Maria aja Virion sama gue Untuk yang dalam battle Oke tadi kita Lewat kiri atas itu Fail Berarti Langsung turun ke bawah sini ya Ho 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 Mantap Richard Semakin Bertambah darahnya Udah 800 Kalo udah 1500an Kayak si Layla sih Udah tenang sih gue Udah bisa menggantikan Layla banget Kecuali mungkin dia Gak punya magic aja Dan gue juga gak Gak akan terlalu sering pake magic sih Biarin si Maria aja sekarang Oke kita ambil dulu kotaknya ada disini Apakah isinya Wuh monster baru nih apaan nih Vampire Girl Wuh Berarti dia kalah sama Fire kan Harusnya Oke kita coba gini aja Itu di belakang kita kasih Blizzard dulu Ya Langsung mati sama Virion Tapi kita liat Si Vampire Girl Kabur Gak berani Mantis juga kabur Gak berani Ya Udah lah Ntar gue pengen nyobain Pengen tau Dia ngasih element apa aja Apa yang dibuang ya Staffin aja deh kali Gak ngerti gue Fungsinya apa Staff itu Flame Shield Wuh Sama kayak Flame Shield kita dong Wah gila sih Equip-equip disini Mantep sih sebenernya Tapi Apa namanya Ini kita sedikit Slotnya Kita ke bawah ya Seperti sekarang Kita pake kiren dulu Oke langsung max lagi Lanjut Ke dalam maze ini Lantai 2 masih Oke Tadi kena confuse si Guy Dan dia nyerang dirinya sendiri Sehingga darahnya jadi Hampir setengahnya Jadi kita pake Q-RM nya si Guy Paling gak Sampai 2500 lah Oke 2700 sudah cukup banget Terus Ada Envenom nya si Richard Kita pake Suna Eh salah Ini dia Oke Mari kita menuju ke lantai berikutnya Iya Lantai ketiga Dan warnanya merah-merah gini Oke kita langsung Manju aja Eh itu magma ya Aduh kosong lagi Sial Wuh Devil Bloom Wah lebih Lebih gila sih ini kayaknya Tunggu kita coba Coba dulu lah ya Coba Blizzard Ini kesini Dan ini kesini Kita coba damage aja dulu Oke bagus Pramp tip lagi Wajar 90 cuman Wah Gila Wah Blizzard juga 962 Wah Kacau nih Kacau Oke 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 Kita coba fokus tetep Terus ini Tadi Pake fire deh Ini tetep disini Ini tetep disini Wah ini gak bisa greening nih gue Takut Oke ini bawa kabur Wih di 300 dong Bisa poison sama confuse Mak Gila nih Devil Bloom Devil Bloom Mati sih mati Cuman Takut juga kan liatnya Oh bener fire Bener harus pake fire 1300 dong Kena fire Oke 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 Yang penting udah nemu kelemahannya aja sih Dan gak yang naik level lagi Kasih kiri lah Oke cukup Oke 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 Yang penting udah temu kelemahannya aja Devil Bloom Pake fire Ah Ruangan berikutnya Kosong gak Yah kosong beneran lagi Wih di belakang tuh Temalboro Apaan tuh temalboro Coba fire kali ya Gue lupa lagi gitu Ini aja deh Tunggu Nah oke 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 Ini Sip gak mati Tapi sama Richard pasti mati harusnya Sip Jadi kita bisa coba fokus Uh bagus 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 Richard diserang Bagus Seneng malah Richard diserang Apakah fire bisa langsung ngebunuh Hmm Gak cuman 841 Eh 341 Maksud gue 841 Eh disini Kemudian Coba kasih thunder Ini dibawa Dan Richard Gak bisa diserang Karena kena paralyze Yah dan kabur Basilis ini dibawa Oke Naik ya darahnya Richard Oke Bagus Bagus Itu yang saya cari Yang penting dia naiknya Eh yang penting dia naik Yang penting darahnya naik Pandu gue harus Harus Mulai nyedot MP musuh nih Sudah 270an aja Semari Oke next battle ya Next battle Terkena damage Dari magma Entah gimana caranya Mereka bisa berjalan Sindul lah Kosong pun Oh langsung ke atas itu Oke 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 Wah Eh gak bisa ya Wah Harus Pake magic card Suna level 5 Nice Disitu Magicnya Maria Cure ke Si Richard Oke Lebih dari cukup Eh Gak bisa ya Hup Ke atas Ketemu devil Belum Terus guy kena Confuse Jadi kita Pake gear dulu lah Ini pilihan Penuhin aja lah Darahnya Sekalian Buat naikin skill level Maria Abisnya kita Nyedot-nyedot lagi Kurang ya Kurang ya Sampe max hitungannya Aduh jangan deh Mending pake magicnya Si guy sendiri deh Lama Lagi Nah abis baru pake Magicnya virion Cure ke si guy Oke cukup Nah sama satu lagi Tadi gue lupa Si Richard abis kena stone Kan dia pindah posisi Jadi kita harus balikin lagi Oh ada kotak Ambil dulu lah Oh di kanan bawah tuh Juga ada kotak Tapi juga tuh Aduh penuh lagi Apalagi Harus gue buangin aja deh Bodo amat Sama Ini staffnya juga Kayaknya gak guna Buang aja Uh flame armor Hmm Kayaknya Dan flame helmet Dengan twist Semana lebih kuat Oh Tapi damagenya kurang Hmm Biarin twist aja deh Kalo gitu Kalo si Maria Gue ganti Giant helmet Dengan flame Wah kurang jauh Damagenya Guy Gold pin Dengan ini Oh Lebih bagus Oke gold pinnya Berarti gue buang Richard Giant helmet Ganti dengan gold pin Yoi Jadi gue bisa buang Buang nih Giant helmet Ini gue jual Eh gue buang Gue punya dua lagi Buangnya Dah Siap lah Kita ke kanan bawa dulu Sebelum kita masuk ke situ Seperti biasa Heal dulu Punya si Richard Karena tadi sempet kita naikin darahnya Hampir seribu sekarang Mungkin dua kali battle lagi lah Belum max Eh sorry Nah oke Oke deh Buat si Guy Teri Diserang sama Devil Bloom Jadi dia confuse Terus serang diri sendiri Terus gitu loh Cuman MP nya gimana ya Gak ada magic yang oke sih Jadi MP nya ampas Ya kita lanjut lah Kita ambil item yang di kanan atas Apa kaya isinya? Flame sword Wait a minute Gaya dengan flame mana lebih kuat? Waduh Flame Wah gila Damage nya Wah Richard ganti Gaya Yoi Nikmatnya Gila Tapi eh Gak apa deh Biarin aja Gila Damage nya Sakit Banget Gue bikin gaya 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 sword Yang paling sakit Ternyata ada yang jauh lebih Gila lagi Damage nya Sakit Sakit Fire Normal Mukul diri sendiri Oke Oh mantap lagi Prending Berarti Richard bisa nyerang dirinya dulu sendiri Parasit Diganti gaya Gaya sword Jadi Sinting damage nya Virion juga jadi sakit banget tadi Kayaknya Terus gue baru sadar lagi Tadi Si Devil Bloom itu Sendirian Cuman Sendirian doang Ngasih Ngasih duit Seribu Lima ratus Wah Tajer Blinder Kita disini Gue belum ngecek lagi Berapa sudah Gil kita Gue udah gak peduli sih Sama Gil Makanya gue sekarang udah bisa beli Sembarang-sebarang Kayaknya nanti gue bakal beli Eleksir banyak-banyak deh Oke Udah Berapa duit kita ya 294.000 Gila Gila Oke deh skip aja Karena banyak Pakai dulu aja sunanya Guy Uh Bentar lagi naik level 3 Don Seneng gue Gapapa sih Kayaknya enak sih Grinding disini Serius deh Terus gue baru sadar Richardnya udah seribu Very nice Aduh Gue seneng banget Osmosi ini Pengen gue farming lagi deh Nanti deh Kalau udah selesai dari Mishidia Tower Gue coba kebalik ke Arena Colosseum Terus abis itu gue farming Osmosi Karena gue rasanya Kita juga udah cukup kuat lah ya Untuk ada disana Enggak Enggak tergantung lagi Sama status sama kita Oke Ini ada dimana nih Coba kita ngobrol dulu Mage Well done Selamat Kata dia The Mage begin to grow Uh tiba-tiba dia menjadi besar Uh Apaan nih Gigas Fire Gigas Oke Fire apakah kalah dengan Blizzard Let's see Ya kan Kita punya Ogre Killer Yang mana Cukup berguna sepertinya Untuk melawan si Oke Kita bisa cek di Wow Speed dari chart lebih gede Daripada Varian Wow Sesuatu yang baru itu Oke Kita liat Blizzard Ya ampun Langsung Mokat dong Wow Super strong Wow 8,9,60 Oke bentar lagi Naik level 8 lagi Gila Sakit 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 Dan kita di lantai 4 Keliatannya ini warnanya biru-biru Berarti tipe-tipe es Maka gue akan mengakhiri Video petualangan Panopatasi 2 kita disini dulu Nanti kita akan lanjutkan Perjalanan kita di Missidia Tower Di lantai keempat ini ya Di video part berikutnya Oke Sampai kita ketemu lagi Dadah